Intro Ya, selamat datang kembali saudara-saudara ke dalam acara Mata Binary Bersama saya, pembawa acara kita yang sudah kalian kenali Hanifal Kuroto ini NIM 105 1309 4 Pada topik kali ini, kita akan membahas seputar AIC Apakah AIC itu? Secara garis besarnya, AIC adalah pasar bebas yang mengizinkan negara-negara asing Untuk bekerja di Indonesia dan membangun perusahaan di sini Serta orang Indonesia untuk bekerja di perusahaan asing secara bebas AIC akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dan areanya adalah se-Asia Tenggara Untuk topik pembicaraan AIC ketika kali ini, karena terlalu luas Kita akan membahas tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia Mari kita sambutlah narasumber kita yang pertama, Hans Christian Silahkan masuk Bapak Hans Kita akan juga menyambut narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Nathan Silahkan Bapak Nathan datang Ya, coba kalian berdua sedikit perkenalan tentang diri kalian Perkenalan, silahkan Anda perkenalkan diri Anda sendiri kepada pemirsa di rumah Ya, nama saya Hans Christian Saya ada di sini sebagai pihak yang pro dengan AIC Saya percaya bahwa Indonesia siap untuk menghadapi AIC Dan Pak Nathan Ya, saya Nathan Menurut saya pribadi, Indonesia ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghadapi AIC ini Kita sudah mendengar bahwa kedua narasumber kita memiliki opini yang berbeda Bapak Hans Christian, kenapa menurut Bapak Indonesia sudah siap untuk AIC? Ya, menurut saya, saya melihat bahwa tenaga kerja Indonesia ini sebenarnya sudah cukup potensial untuk membajukan Indonesia dalam AIC ini Karena kita lihat dengan jumlah yang besar, dengan kemampuan yang tidak kalah dengan negara-negara lain Kita bisa lihat bahwa kita berprestasi di pancah nasional, di pancah internasional Sehingga saya percaya bahwa sebenarnya Indonesia ini memang sanggup untuk menghadapi AIC Terutama jika kita lihat dari sisi tenaga kerja Tapi memang saya mengakui bahwa tenaga kerja yang mumpuni saja tidak cukup untuk menghadapi AIC Kita masih membutuhkan untuk mengembangkan usaha Untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship di kalangan orang Indonesia Karena jika meskipun ada tenaga kerja yang besar Kalau misalnya tidak ada yang memanfaatkan tenaga kerja ini Maka sia-sia saja Opini yang sangat menarik Bapak Hans Coba, karena kita sudah mendengar sendiri bahwa kedua opini mereka berbeda Dan kita sudah menarakan opini dari satu sisi Tidak akan tidak baik, ya kita menarakan opini dari sisi lain Saya juga menarik Kenapa Bapak Nathan berpikir bahwa Indonesia belum siap untuk AIC? Indonesia ini sebenarnya benar ya Kata Bapak Hans Kalau potensinya ini sangat besar Tapi sayangnya itu Kita sendiri itu kurang memanfaatkan dengan baik Jadi Kita lihat sendiri Kalau misalnya Indonesia Masih banyak pengangguran Padahal potensinya Kita punya wilayah yang luas Lalu Sumber daya alam yang Sangat bervariasi Tapi Buktinya sekarang kita dikuasai oleh asing Lalu Juga Dengan adanya AIC ini Akan tambah bebas lagi Dari luar negeri Yang akan menguasai Tempat kita Jadi menurut saya Indonesia ini Masih membutuhkan waktu yang lebih banyak Untuk mempersiapkan AIC ini sendiri Kalau menurut Bapak Nathan sendiri Indonesia butuh kira-kira berapa tahun Sampai Aira siap Untuk memalami AIC? Menurut saya Sekitar 3 tahun ya Jadi kita masih Membutuhkan Planning yang baik Terus Kita juga harus Banyak Mengadakan Pelatihan-pelatihan Di daerah-daerah Dan juga penyebaran dari Tenaga kerja kita sendiri ini Ke seluruh Indonesia Sehingga Tidak memberi ruang Untuk Tenaga asing Untuk merauk Untung dari Pulau-pulau yang belum kita gerap Jadi sebenarnya Orang Indonesia Kita ini sudah tahu Masalah kita apa Dan kita sudah tahu solusinya Nah Permasalahan kita Inti kita disini adalah Kalau bisa disimpulkan Tenaga Indonesia itu sebenarnya Sudah ada yang siap Dan ada yang belum siap Namun jumlah yang belum siap Mungkin lebih banyak Daripada jumlah yang siap Adakah kira-kira solusi yang bisa ditawarkan Satu dari Bapak Hans Mau menawarkan solusi Untuk AEC ini Ya saya rasa Sebaiknya kita tidak terlalu takut ya Dengan Dengan masalah Asing akan masuk ke kita Karena Jika kita Terus ketakutan Ya kapan Indonesia mau berkembang Seharusnya kita bisa Manfaatkan ini Betul Betul Memang tidak baik Kalau terlalu banyak Asing yang masuk ke kita Dan Meraup untung Terlalu banyak dari kita Tapi Tentu saja ada hal positif Yang bisa kita pelajari Dari sana Bahwa sesungguhnya Kita tahu bahwa Kemampuan kita masih kurang Kita bisa mempelajari itu Dari Kita bisa mempelajari itu Dari pihak asing Nah Mungkin pada Menurut saya Kita sebenarnya tidak takut Dengan Menghadapi AEC ini Bahwa sebenarnya Indonesia bisa Indonesia punya kemampuan Kalau misalnya kita hanya Menunda Seperti yang kita lihat Selama ini Bahwa Indonesia sepertinya Terus menerus menunda Kesiapannya Ya Kita tidak akan pernah maju Bahwa menurut saya Seharusnya kita Maju saja Maju terus Dan Ya kalau kita tidak Dipaksa untuk maju Indonesia Akan Begini-begini saja Jadi Bapak setuju AEC masuk Tahun depan Sudah siap untuk tahun depan Kita harus siap Kalau menurut Bapak Natan sendiri Adakah solusi yang Bapak pikirkan Untuk Supaya AEC tahun depan Lebih siap Karena kan mau gak mau AEC akan masuk ke depan Solusi yang bisa dikerjakan Solusi yang bisa dikerjakan Ya Mungkin Kita untuk semua rakyat Indonesia Kita tidak boleh terlalu larut Dalam Kekacauan politik saat ini 2014 Kita justru harus berfokus Pada Permasalahan AEC ini Jadi Mulailah dari kita sendiri Kita Siapkan diri kita masing-masing Agar Agar kita pada saat nanti AEC sudah terjadi Kita tidak Kebingungan gitu Misalnya Dalam Persiapan kita Kita harus menguatkan Strategi pemasaran Misalnya Dari Banyak hal itu Pemasaran Dari produk-produk kita itu Masih kurang Jadi kalau misalnya Nanti Perusahaan asing Bisa masuk ke sini Pasti kan Bakal kacau Nah Kita harus membangun Basis-basis perusahaan tersebut Di sini Secepatnya Jadi dalam waktu Satu tahun ini Setidaknya Sudah banyak Perusahaan-perusahaan Indonesia Yang sudah bisa berdiri Dan siap Untuk menghadapi AEC Jadi Ketika kita sudah mendengar Dari pembicaraan dari sini Sebelumnya kan saya minta Sepata-kata terakhir Dari Bapak Hans Untuk mengenai AEC Ya Saya setuju dengan pendapat Tadi Bahwa kita seharusnya Tidak terlarut dengan Kacauan politik Dengan masalah politik Bahwa seharusnya Yang kita lakukan adalah Bersatu sebagai satu bangsa Untuk menghadapi AEC ini Jadi Menurut saya Kita tidak usah takut Jangan khawatir Bahwa Saya percaya bahwa Indonesia siap Bahwa Tenaga kerja Indonesia ini Mampu Tenaga kerja ini Tenaga kerja Indonesia Hadal Dan Kita Kita akan menyambut AEC Dengan kesiapan kita Untuk ada closing statement Mbak Pananten mungkin Ya Jadi Kita itu Harus memikirkan Jangka panjang Dan Jangka pendek Kita tahu semua Bahwa pendidikan di Indonesia Ini masih Kurang Nah Jadi Untuk pemerintah Kedepannya Mungkin pendidikan Indonesia Bisa lebih diperhatikan Sehingga Tenaga kerja ini Bisa lebih siap lagi Selama Menjalani AEC ini Tenaga kerja Indonesia Yang dicetak Di masa depan Bisa Terus berkiprah Di kaca internasional Dengan lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih untuk Bapak Hans Dan Bapak Natan Untuk kesimpulannya adalah AEC akan tetap ada Pada tahun 2015 Baik kita siap atau tidak siap Dan Sebaiknya Warga Indonesia Tidak perlu takut Untuk AEC Karena Kalaupun kita takut juga Mereka akan tetap Masuk juga Jadi kita tidak bisa Kalau kita takut juga Yang tidak ada gunanya juga Kita takut Yang bisa kita lakukan sekarang adalah Tidak berlalu-lalu Dalam ketakutan Dan tidak berlalu-lalu Dalam masalah politik Yang sekarang sedang dialami Dan Malah Memperbaiki diri kita sendiri Diri kita sendiri Dan negara kita sendiri Untuk Menyambut AEC tahun 2015 Terima kasih kepada Bapak Hans Dan Bapak Natan Sudah menyeluruhkan waktunya Dan Sampai jumpa kembali Di Mata Binary Di episode berikutnya Terima kasih Halo Bumirsa Seperti yang kita tahu AEC akan datang tahun depan Mari kita ceritakan Apa pendapat masyarakat Mengenai AEC Gak sih mas 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 tahu tentang AEC atau mas Gak tahu Gak tahu Apa itu AEC Gak tahu Gak tahu AEC mas Beneran Gak tahu Maaf perpus Gak boleh berisik mas 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 kebetulan Mas tahu tentang AEC gak Oh ASEAN ECONOMI COMMUNITY Iya Oh Tahu Tahu Menurut mas AEC itu apa Ya Preekonomian Yang diselenggarakan Di Asia Tenggara Yang melibatkan Negara-negara Di Asia Tenggara Yang 2015 itu ya Menurut mas Apa solusi Indonesia Buat menghadapi AEC Masalahan di Indonesia sih Kalau saya rasa Yang dibutuhkan itu pendidikan Soalnya Pastikan banyak orang yang Gak tahu AEC itu apa Daripada salah paham Terus akhirnya AEC mengacaukan Ekonomi Indonesia Mending Diberikan pendidikan Supaya AEC itu berdampak baik Bagi ekonomi Indonesia Terima kasih Tapi gak boleh berisi Kembali perpis Oh iya Mas tunggu mas 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 tahu AEC itu apa Mas AEC Iya tahu Iya tahu AEC itu apa Mas ASEAN ECONOMI COMMUNITY Oh ASEAN ECONOMI COMMUNITY Artinya apa itu mas Mas Masyarakat ekonomi Terus menurut mas Usaha apa yang bisa di Indonesia Lakukan buat menghadapi AEC itu mas Siap-siap aja Siap-siap aja Cara siap-siapnya Ya Mungkin Tenaga kerjanya Diperbaiki lagi Terus ada yang lain mungkin mas Pendidikannya juga diperbaiki Banyak lah Oh iya Yaudah begitu Makasih mas Makasih Ya segitu Begitulah Hasil Bawancara kami Dengan Masyarakat Mengenai AEC Gajah Bawancara kami Bawancara kami Boleh Sampai Sampai Lalu Selamat Sampai